Jangan-jangan, ini memang kondisi Presiden lagi di power Okepepet, jadi posisi yang terjepit, posisi yang kemudian hari ini diserang oleh semua orang gitu, oleh PDIP misalnya juga tidak nyaman diperlakukan oleh Pak Jokowi sehingga PDIP berduka lebih sedih, PDIP juga merasa ditinggalkan, dikhianati kemudian termasuk Gibran seperti keluarga lari dari rumah tangga, tidak ada pamit, tidak ada nampak punggung, nampak wajah, dan tiba-tiba tidak ada perkataan, tidak ada statement dan begitu lari, begitu saja nah, kemudian serangan dari lawan-lawan politik juga ada kemudian dari loyal-loyalitas Jokowi sekarang juga tidak lagi seperti dulu main loyal mendukung Presiden jadi posisi Presiden yang kelihatan beliau seperti merasakan bagaimana nuansa kebatinan rakyat untuk menolak empat kata, nepotisme abyss of power, dua kata yang tiga kata adalah soal dinasti politik, empat kata soal mahkamah keluarga dan soal bagaimana Presiden seperti menjerumuskan anaknya untuk demi kepentingan kekuasaan jadi semakin memahami kita bahwa pertemuan meja makan atau rumah makan atau dibalik meja itu adalah pertemuan yang terkesan sih menurut saya di power OKPP jadi Presiden supaya mengecoh saja hati-hati bahwa beliau ingin memindahkan isu supaya tidak lagi menjadi santer pembicaraan publik isu-isu tentang dinasti itu menurun tensinya soal-soal ibu isu of power nepotisme soal-soal yang lain itu sengaja mau dialihkan sehingga yang dibicarakan oleh publik adalah soal meja makannya dan tambah lagi memang orang Indonesia itu kan lupa dan pemaaf selamat menikmati